Upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Polemik soal pelarangan penggunaan hijab saat upacara pengukuhan Paski Braka 2024 di IKN selasa lalu masih hangat jadi pembicaraan meski pihak BPIP telah mengklarifikasi bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab dan menyebut bahwa 18 Paski Braka Putri melepas jilbabnya secara sukarela dalam rangka mematuhi aturan yang ada Ditemui Kamis pagi orang tua anggota Paski Braka Asih Arum Lestari, Sari Murni, warga desa Lala Kabupaten Buru Provinsi Maluku melayangkan protes kepada Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP karena insiden pelepasan jilbab anaknya saat dilakukan upacara pengukuhan Paski Braka di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara Ia menyayangkan kenapa aturan BPIP tersebut diterapkan setelah para anggota Paski Braka berada di IKN pasalnya sejak awal seleksi tingkat kabupaten masih diperbolehkan untuk berhijab kalau memang peraturan itu berlaku itu seharusnya dari mulai seleksi kan sudah dibuka hijabnya tapi kenapa secara tiba-tiba pas acara pengukuhan baru lepas hijab kita orang tua kan merasa kaget, kecewa juga kenapa diharuskan begitu? jadi Ibu untuk harapannya seperti apa? harapannya saya semoga saja nanti pas acara pengibaran itu dikembalikan lagi hijabnya itu harapan saya karena Arum ini mulai dari SD sampai sekarang dia pakai hijab terus tak hanya orang tua Asih Arum Lestari kecewaan juga dirasakan Kepala SMAN Situraja Kabupaten Sumedang sekolah dari salah satu anggota Paski Braka yang diketahui berjilbab adalah Sofia Sahla Kepala SMAN Situraja Iwan Kartiwa mengaku kaget dan menyayangkan jilbab anak didiknya harus dilepas atas dasar keseragaman sudah menjadi identitasnya saya juga agak cukup kaget gitu ketika tiba-tiba dalam sebuah tayangan dilepas gitu ini Sofia yang dari situ aja bukan gitu ternyata Sofia tapi sudah tidak mengenakan lagi jilbab seperti itu harapannya katakanlah ya sedikit kegaduhan ini mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasinya Sofia tetap bisa fokus anggota Paski Braka Nasional asal Aceh Zawata Mahfura Zufri juga disebut tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan Paski Braka badan kesatuan bangsa dan politik Aceh yang bertanggung jawab mengirim wakil Paski Braka mengaku tidak menemukan aturan terkait pelepasan jilbab dan menyebut BPIP harusnya merujuk sila pertama Pancasila tentang ketuhanan yang maha esa ini putri kita dari Aceh adalah perwakilan Aceh berasal dari Aceh besar disaat kita seleksi di Jakarta dan terpilih kemudian kita antar ke pengusatan latihan di Cipur kita sudah pernah menanyakan apakah pada saat pengusatan dan mereka ini akan tidak menanyakan jilbab jawab mereka tidak kita menanyakan jilbab Munar Wansyah menyebut Provinsi Aceh juga memiliki kekhususan tersendiri dan terdapat kanun syariat Islam yang salah satunya mengatur tentang tata cara berpakaian Tim Liputan CNN Indonesia